Ya baik saudara kita akan lanjutkan ya dan saya percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Disini ya kita sudah selesai dengan hakim-hakim pasal yang ke-6 yang dikatakan di sana bahwa Gideon meminta tanda kepada Tuhan sampai tiga kali. Pertama dia minta persembahannya roti dan daging dimakan oleh Tuhan yaitu api Tuhan. Kedua dia minta kalau dia meletakkan ya apa bulu-bulu domba itu ya dikena embun yang lain kering. Lalu dia minta tanda yang ketiga bahwa di bulu-bulu domba itu di bulu-bulu domba yang ditaruhnya itu tidak basah dia guntingan bulu dan di tanah yang lainnya itu basah oleh embun dan Tuhan melakukan seperti yang dia minta. Jadi Gideon memastikan bahwa benar-benar Allah lah yang menyuruh dia dan Allah akan memberikan dia kemenangan. Penting bagi setiap kita meminta tanda ya untuk meyakinkan bahwa memang itu adalah dari Tuhan. Dan kita lanjutkan sekarang hakim-hakim pasal yang ketujuh Gideon mengusir musuh. Ayat yang pertama hakim-hakim tujuh ada pun yeru baal itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air harot perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat bukit more di lembah. Jadi mereka justru datang mendekati kemah orang Midian yang selama ini telah berbuat jahat merampok mereka, memukuli mereka. Sehingga orang Israel ketakutan selama tujuh tahun karena Gideon iman mereka bangkit sebab dia diurapi oleh Tuhan. Akhirnya mereka berkemah ya di dekat perkemahan orang Midian itu saudara. Tidak ada lagi ketakutan perhatikan ketika Tuhan mengangkat Gideon sebagai hakim dia memberikan satu kekuatan yang besar terhadap bangsa itu sehingga mereka tidak bersembunyi lagi. Tapi mereka justru mendekati kemah orang Midian untuk berperang melawan mereka. Ayat yang kedua dikatakan di sana saudara. Ya berfirmanlah Tuhan kepada Gideon terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Saudara ketika Gideon memilih banyak rakyat untuk sama-sama maju berperang melawan orang Midian. Tuhan berkata terlalu banyak. Ya jangan terlalu banyak. Karena seringkali kita berpikir dengan banyaknya pasukan. Dengan banyaknya kekuatan kita maka kita akan meraih kemenangan. Tapi apa yang kita pikirkan belum tentu itu yang Tuhan pikirkan. Ya Tuhan berfirman terlalu banyak. Jadi saudara rasa bisa mencukupi diri sendiri merupakan halangan. Kalau hal itu membuat kita beranggapan bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Ya Tuhan itu berkata nanti kalau mereka terlalu banyak mereka berpikir bahwa mereka menang melawan orang Midian. Karena ya memang kita banyak, memang kita mampu, memang kita sanggup, memang kita bisa. Ya tetapi Tuhan berkata bahwa ya bukan itu yang Tuhan mau. Tidak perlu banyak sebab Tuhan yang menyertai mereka adalah Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Tuhan yang menyertai kita tidak perlu banyak. Banyak orang berkata saya gak bisa usaha Bu, tidak ada modal. Waktu Tuhan yang menyertai engkoma ke hal-hal yang di luar logika, hal-hal yang di luar perhitungan manusia itu bisa terjadi ketika Tuhan yang melakukan. Tuhan orang berpikir mungkin untuk bisa sukses harus punya modal yang besar, untuk bisa begini, harus begini. Banyak orang berpikir untuk bisa ya seperti saya saudara kami memulai untuk pelayanan di media ini di Youtube bukan dengan peralatan yang canggih. Saya melihat banyak orang yang membuat ya channel Youtube mereka perlengkapi dengan peralatan yang begitu canggih bahkan sampai miliaran rupiah. Tetapi kami melakukannya dulu bukan dengan alat-alat yang mahal, hanya pakai handphone, tidak punya studio. Ya tetapi disitulah kami melihat Tuhan bekerja. Bukan karena banyaknya rakyat, bukan karena canggihnya peralatan, bukan karena kemampuan kita bahkan saya dan suami tidak punya latar belakang media sama sekali. Suami saya tidak sekolah sebagai konten creator. Saya juga tidak bersekolah untuk belajar bagaimana mengembangkan diri di dalam hal komunikasi ataupun Youtube. Ya tetapi justru disitu kami bermegah karena Tuhan sebab terbukti bukan karena kuat dan gagah kami. Bukan karena perlengkapan kami yang modern, yang canggih tapi semua karena Tuhan. Ketika Gideon hendak melawan orang Midian dia berpikir dia membawa banyak orang. Karena dengan kekuatan itu ada rasa kepercayaan diri bahwa dia menang. Wah saya ini bawa banyak orang, pasti saya bisa menang. Karena saya membawa banyak rakyat dan orang-orang pilihan, orang-orang yang kuat. Maka saya akan menang. Tapi Tuhan tahu, Tuhan tahu motivasi orang Israel. Sehingga Tuhan berkata kepada Gideon terlalu banyak rakyat yang engkau bawa. Sebab ya aku tidak menghendaki terlalu banyak gitu Tuhan berkata. Ya nanti ya ketika aku menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka ke orang Israel. Nanti orang Israel akan memegahkan diri dan berkata. Karena kekuatan kami. Karena memang kami banyak. Karena kami mampu maka orang Midian itu kalah dan mereka tidak memuliakan Tuhan. Saudara di dalam hidup ini dalam segala perkara Tuhan itu mau kita memuliakan dia. Ya hanya dia saja. Hanya karena dia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya hanya karena Tuhan semua yang kita dapat lakukan itu. Jadi rasa bisa, rasa mampu, rasa sanggup, rasa kuat ya terhadap kemampuan diri sendiri itu merupakan halangan. Dan itu bisa membuat orang beranggapan bahwa dia bisa melakukan ini dan itu semua karena kekuatannya sendiri. Untuk mencegah sikap semacam itu diantara prajurit-prajurit Gideon. Allah mengurangi jumlah mereka. Ya bayangkan saudara Tuhan mengurangi jumlah yang dibawa oleh Gideon. Ya dari jumlah yang begitu banyak. Nanti kita lihat di sana Gideon itu membawa 32 ribu. Ya sehingga Tuhan menguranginya menjadi 300 orang saja. Ya dengan pembatasan jumlah yang luar biasa ini tidak diragukan lagi bahwa kemenangan yang mereka peroleh itu berasal dari Allah. Dan manusia tidak bisa mengambil penghormatan itu. Seperti Gideon kita juga harus menyadari bahayanya saudara. Kalau kita ini berperang, berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita yakin bahwa kita mampu dengan kekuatan kita sementara kita lupa bahwa semua itu karena Tuhan. Ya dan ayat yang ketiga berkata, Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22 ribu orang dari rakyat itu dan tinggallah 10 ribu orang. 22 ribu pulang karena yang datang itu 32 ribu. Ketika Gideon bertanya siapa yang takut dan gentar pulang tidak usah ikut berperang. Mundur saudara ya yang mundur tidak tanggung-tanggung ya. 22 ribu orang pulang karena mereka takut dan gentar. Jadi memang saudara ya barisan yang banyak itu belum tentu menjamin. Maka saya juga berkata memiliki jemaat yang banyak itu belum tentu semua jemaat itu bertumbuh dan kuat. Ya kita perlu ya benar-benar menguatkan. Ya bayangkan dari 32 ribu yang pulang saudara 22 ribu. Dan yang berkata bahwa mereka siap berperang itu hanya yang tinggal itu ya dikatakan yang pulang 22 ribu ya. Dan yang tinggal 10 ribu orang berarti 32 ribu. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon masih terlalu banyak rakyat itu. Ya suruhlah mereka turun minum air maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Saudara bisa bayangkan ya dari 32 ribu ya. 22 ribu takut dan gentar ya. Bayangkan kalau Gideon maju dengan 32 ribu orang ternyata 22 ribu itu takut. yang tersisa hanya tinggal dikatakan tadi 10 ribu orang. Lalu Tuhan berkata masih terlalu banyak. Dari 32 ribu tinggal 10 ribu. Tuhan bilang lagi masih terlalu banyak. Suruh mereka mundur. Aku akan menguji mereka dengan caranya Tuhan. Tuhan berkata kepada Gideon, suruh mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka. Dan Tuhan berkata, siapa yang aku bilang pilih untuk pergi, pergi. Tapi siapa yang aku bilang tidak pergi, maka tidak akan pergi. Ayat yang kelima, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut, ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Jadi Tuhan berkata, ya di situ ada sungai, suruh mereka minum. Ya lalu mereka turun saudara. 300 orang dari seribu orang itu mengambil dengan tangannya air, lalu dibawa ke mulut diminum. Sementara yang 700 langsung minum seperti anjing dari sungai itu. Dan Tuhan berkata, yang 300 itu disendirikan dan yang 700 itu saudara. Lalu Tuhan bilang, ya 700 itu suruh pulang. Dan mereka tidak boleh ikut. Ayat 7 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ketiga ratus orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu, dan aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi orang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Jadi Tuhan memilih hanya 300 orang itu saudara. Ya sebab apa saudara? Ya kita tidak dijelaskan di sini maksud Tuhan kenapa yang minum begini boleh dan yang begini tidak. Tetapi ya banyak ahli-ahli tafsir mengatakan sebab orang yang minum dengan tangannya itu waktu dia mengambil air sekalipun dalam keadaan haus, dia mengambil air dengan tangannya itu ini matanya masih bisa berawas-awas melihat musuh artinya apa? Masih ada penguasaan diri dan dia adalah orang yang berjaga-jaga. Tapi kalau yang langsung minum dari sungai menunduk seperti anjing, itu orang yang lupa diri dan mereka kebanyakan orang yang tidak berjaga-jaga. Ya mereka langsung datang minum tidak melihat musuh dari kanan-kiri. Ya saudara untuk berperang, Tuhan pun memiliki kriteria. Tuhan pun memilih-milih orang, tidak sembarangan. Ya ada kriteria Tuhan di dalam hidup kita. Ya karena itu ya kita ini perlu sungguh-sungguh mengerti rencana Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh mengerti strategi-strategi Tuhan untuk bisa berperang. Ya tidak dengan mau kita sendiri, tidak dengan seenak-enak kita sendiri, sebab Tuhan lah yang pada akhirnya akan menentukan dan keberhasilan itu bisa diraih atau tidak ya tergantung ketaatan kita kepada Tuhan saudara. Ya dan dikatakan di sana saudara, semua yang 300 itu Tuhan bilang akan maju bersama-sama dengan engkau. Mereka lah yang akan kupilih untuk menyelamatkan bangsa itu. Yang lain suruh pulang ke kediamannya. Ayat 8, dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangka kalah. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke rumahnya. Tetapi ke 300 orang itu ditahannya. Ada pun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Ayat yang ke sembilan, pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan ya itu ke dalam tanganmu. Ayat 10, tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan ya pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang akan mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Saudara ya untuk menghadapi sangat banyak rintangan, Gideon pun juga ya masih merasa takut. Dan Tuhan memahami, padahal kalau kita lihat di ayat yang ke sembilan, Tuhan berkata, malam ini engkau turun, aku telah menyerahkan ya bangsa itu ke dalam tanganmu. Tetapi kalau engkau takut ya, turun dulu engkau dengan bujangmu dan ya lihat dan dengar ya, supaya engkau mendapatkan tanda di sana. Ya dan Allah memahami ketakutan Gideon, tetapi Allah tidak membebaskan Gideon dari tugasnya. Sebaliknya Allah membiarkan Gideon menyelinap ke rumah, ke dalam kema musuh dan mendengar percakapan yang memberikan keberanian kepadanya. Saudara apakah saat ini kita juga sedang menghadapi peperangan, melawan musuh-musuh kita secara rohani, secara batinia, dan kita tidak pernah percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan kemenangan. Ya mungkin karena kelihatannya musuh kita terlalu besar, terlalu kuat, ingat saudara Tuhan sudah memberikan kita kuasa, yang kita butuhkan ya di dalam segala situasi. Dan jangan terkejut dengan cara Tuhan menolong kita, seperti Gideon ya dia harus mendengarkan Allah dan siap untuk mulai melangkah, ya dan barulah dia memiliki keberanian. Tuhan tahu Gideon ini masih ragu-ragu, makanya Tuhan bilang, aku sudah menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tapi kalau engkau masih takut, engkau turun dulu dengan bujangmu ya, dengarkan ya apa pendapat mereka tentang engkau. Ya saudara Tuhan itu mengerti perasaan kita, dia tahu. Mungkin hari ini kita juga sedang mengalami banyak pertempuran, peperangan rohani yang sedang kita alami. Ya seringkali kita gagal, seringkali kita takut, kita khawatir, ya mari kita akui semua itu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu juga tahu, tapi jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah dalam peperangan, sebab kemenangan itu Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Ya Tuhan memang maha tahu, dia maha mengerti, ya dan karena itu saudara, jangan biarkan keadaan ketakutan mengalahkan iman kita, sehingga kita tidak melihat kemenangan yang dari Tuhan. Ayat yang kedua belas, ada pun orang Midian dan orang Amalek, dan semua orang di sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Jadi saudara mereka itu semua bergelimpangan di situ, ya mereka seperti pasir di laut, unta-untanya juga sangat banyak, tidak terhitung jumlanya, ya kata firman Tuhan. Jadi saudara seperti kita tahu, bahwa orang-orang Midian itu adalah para perampok, yang seringkali menakuti orang Israel, mereka datang merampas hasil tanah, hasil bumi, bahkan kebun anggur, bahkan ternak-ternak orang Israel dirampas oleh mereka. Dan mereka itu menunggang onta, yang terdiri dari lima keluarga, yang memiliki hubungan dengan Abraham melalui Midian. Anak laki-laki Abraham dari istri keduanya Ketura. Dan mereka mendiami daerah Padanggurun, mulai dari Laut Mati sampai ke Laut Merah. Jadi orang Midian itu adalah saudaranya sebenarnya, ya anak tiri dan anaknya Abraham, tapi dengan istrinya Ketura, saudara ya. Dan dikatakan di sana, ayat 13, saudara ya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya. Jadi Gideon sampai di perkemahan mereka, dia mendengar ada satu orang yang menceritakan mimpinya kepada temannya. Dia bilang, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai, terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Jadi ketika Gideon sampai di perkemahan mereka, dia mendengar ada seorang dari orang Midian yang menceritakan mimpinya kepada temannya. Dia bilang, aku bermimpi, ada sepotong roti jelai, terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya lah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar-bongkirnya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas. Orang Israel itu, Allah telah menyerahkan orang Midian, dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Jadi inilah yang Tuhan masuk, ternyata Tuhan bilang, yang Tuhan maksudkan Gideon, kalau engkau takut, engkau turun dulu dengan bujangmu ke perkemahan orang Midian, dan engkau pasti akan berani, karena engkau mendengar sesuatu di sana. Jadi dari tangan musuhnya, Gideon mendengar percakapan berkata bahwa dia mimpi, bahwa ada roti jelai yang terguling masuk ke dalam perkemahan orang Midian, dan temannya berkata, tidak lain itu adalah Gideon bin Yoas. Orang yang telah diurapi oleh Allah, dan Allah telah menyerahkan orang Midian, dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya Gideon. Jadi dia mendengar dari mulut musuhnya sendiri, tentang firman Tuhan, yang menegukan bahwa dia harus maju. Seorang tentara musuh dari orang Midian, bermimpi saudara, tentang roti jelai itu, dan dia berkata bahwa ya begitu juga dengan kawanan kecil, orang Israel dianggap lebih rendah dibandingkan dengan pasukan besar Midian. Tetapi Allah akan membuat orang Israel yang tidak diperhitungkan seperti roti jelai kecil itu, menjadi pasukan yang tidak terkalahkan saudara. Ayat yang kelima belas, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakannya dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Ya jadi Gideon mendapat peneguhan, saudara ketika dia mendengar orang itu bermimpi seperti itu, dia pulang kembali ke kemah orang Israel, lalu dia bilang bangun. Ya dia dikuatkan imannya, ditegukan karena orang lain yang mendapat peneguhan untuk dia sendiri. Ya jadi saudara memang tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita mau melangkah, seringkali Tuhan pakai orang lain untuk menegukannya. Sebaiknya memang biar orang lain yang menegukannya. Saya ingat saudara ketika sebelum pandemi itu, saya itu sudah mau buka gereja, saya sudah mau sewa tempat. Tetapi ada seorang hamba Tuhan yang bertemu dengan saya, suami istri dan dia bilang kepada saya, Bu, ya Tuhan itu menyampaikan sesuatu buat ibu. Ibu jangan buka gereja, itu sebelum pandemi saudara. Ibu jangan buka gereja, karena tahun depan Tuhan akan membawa pelayanan ibu ke dimensi yang berbeda dan ibu tuayan ibu itu raja-raja. Orang-orang yang luar biasa akan menjadi tuayan ibu. Bahkan bangsa-bangsa. Mereka itu menyampaikan itu kepada saya saudara. Lewat mulut orang lain Tuhan menegukan. Akhirnya saya juga hanya berdoa karena saya harus membayar DP gedung pada waktu itu. Beberapa orang mendukung untuk saya ya buka gereja saudara dan saya cuma terus berdoa Tuhan ya saya tidak tahu harus melangkah apa. Saya bimbang tapi saya percaya kalau Tuhan yang memang memanggil saya Tuhan akan menegukan. Kalaupun bukan ya Tuhan akan mencegah langkah saya. Karena secara manusia memang saya tidak punya uang yang cukup. Tetapi memang ada beberapa orang yang berjanji untuk mendukung ya pelayanan saya. Tapi saya tidak mau mengandalkan manusia. Saya bilang Tuhan kalau memang ini dari Tuhan terjadi. Kalau bukan cegah saya. Dan benar saja saya hampir mentransur uang DP untuk sewa gedung. Ya itu sebelum pandemi saudara ya. Benar-benar ya Februari itu saya harus membayar. Lalu Tuhan hanya memberi satu kata di benak saya yaitu coba pindah jam atau pindah hari. Lalu saya tanya kepada pihak manajemen gedung. Saya bilang ini saya sudah mau transfer DP untuk sewa gedung. Kira-kira kalau saya mau pindah jam atau pindah hari ya kalian itu fleksibel kan. Dia bilang oh tidak bisa Bu. Karena ketika Ibu sewa dengan hari atau jam yang itu ya tetap seperti itu untuk satu dua tahun. Ya nanti kalau mau sewa kembali baru bisa berubah. Jadi begini saja dia bilang. Kalau Ibu masih ada kepikiran untuk berubah jam atau hari sebaiknya Ibu pikirkan matang-matang. Ibu gak usah transfer. Pikirkan matang-matang dulu kira-kira hari dan jamnya itu. Hari apa ketika Ibu dapat baru Ibu hubungi kami. Nanti juga saya akan bicarakan dengan pihak manajemen saudara. Puji Tuhan setelah dia bilang begitu saya gak jadi transfer dan ternyata pandemi datang. Ya cepat sekali dua minggu kemudian ya pandemi datang di Indonesia dan setelah itu gereja tidak boleh beribadah. Jadi Tuhan meluputkan. Memang kita ini butuh peneguhan demi peneguhan saudara. Ya apa yang diaturan di Alkitab ya banyak hal yang saya juga mengalami secara pribadi. Biarlah kita ini minta sama Tuhan dan Gideon ditegukan oleh pihak musuh malah yang dengan mulut mereka menyatakan tentang mimpi yang Tuhan berikan kepada mereka bahwa Tuhan mengurapi dia. Dan akhirnya saudara ya Gideon pulang ke perkemahannya lalu dia menyuruh orang Israel untuk bangun. Ayo kita akan menyerang dia berkata ya. Ayat yang kelima belas setelah jadi segera sesudah Gideon mendengar cerita itu dia pulang. Ya ayat yang ke enam belas sesudah itu dibaginya lah ketiga ratus orang itu dalam tiga pasukan dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangka kalah dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu haruslah kamu melakukan seperti yang kulakukan. Ayat 18 Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangka kalah maka haruslah kamu juga meniup sangka kalah sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon Saudara kita lihat disini Tuhan memberikan strategi kepada Gideon untuk maju di dalam peperangan karena Tuhan yang menyuruh dia memerintahkan dia maka Tuhan juga yang akan mengatur semuanya. Ayat 19 Lalu Gideon dan ke seratus orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu dan pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam ketika penjaga-penjaga itu baru saja ditempatkan lalu mereka meniup sangka kalah sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka Ayat 20 Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangka kalah dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangka kalah di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon Ayat 21 Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau berteriak-teriak dan melarikan diri sedang ketiga ratus orang itu meniup sangka kalah maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Serera sampai ke pinggir Abel Meholadekatabat jadi apa yang terjadi saudara ya tentara-tentara Gideon itu hanya melakukan sesuatu yang membuat musuh itu menjadi kacau balau mereka akhirnya hanya menonton ketika Tuhan mengacaukan tentara orang Midian dan mereka semua menjadi panik bingung dan akhirnya mereka mundur dan lari ya pontang-panting saudara bahkan tidak ada seorang pun yang harus menghunus pedang untuk mengalahkan musuh pasukan kecil Gideon tidak pernah bisa menghasilkan kemenangan semacam itu kalau itu dengan kekuatan mereka sendiri karena mereka hanya 300 orang justru Allah ingin menunjukkan kepada Israel bahwa kemenangan bukan bergantung pada kekuatan atau jumlah melainkan pada ketaatan dan komitmen mereka kepada Tuhan ya kita lihat saudara Tuhan yang mengatur strategi ya sehingga musuh kaget mereka lari tunggang-langgang karena mereka berpikir orang Israel sudah menguasai daerah mereka dengan jumlah yang ya mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu ternyata hanya 300 orang ya dari situ kita melihat bahwa kemenangan itu adalah benar-benar dari Tuhan dan bukan dari bangsa Israel karena itu tidak mungkin mereka lakukan kalau mereka hanya 300 orang kita melihat disini saudara akhirnya mereka lari pontang-panting saudara mereka ketakutan ayat 23 kemudian dikerakannya orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyir dan dari segenap suku Manasya lalu mereka mengejar orang Midian itu ya Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan turunlah menghadapi orang Midian dan duduklah segala batang air ya dudukilah segala batang air sampai pada Betbara dan juga sungai Yordan maka semua orang Efraim dikerakan lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Betbara juga sungai Yordan ya dan akhirnya saudara mereka menawan dua raja Midian yaitu Oreb dan Sep dan Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Sep dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Sep mereka mengejar orang Midian itu lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Sep kepada Gideon di seberang sungai Yordan kita melihat ya kemenangan yang dari Tuhan menyertai mereka karena mereka taat ketaatan membawa kemenangan ya tetapi pemberontakan akan membawa kekalahan saudara kita belajar malam ini bahwa ayo bukan karena kuat gagah kita bukan karena berapa besar modalmu berapa besar pintermu tapi benar-benar hanya karena anugerah Tuhan kita bisa menjalani hidup bahkan kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan karena itu jangan ngehir dengan Tuhan taat saja ketika Tuhan suruh taat hidup kudus hidup benar mari kita taat supaya kita melihat kemenangan yang dari Tuhan baik saudara kita akan lanjutkan besok dan kita akan renungkan firman ini mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan terima kasih Bapak kami bersyukur mendengarkan kisah dari kebenaran firman Tuhan yang pasti membawa hikmah bagi setiap kami yang mendengar dan begitu banyak nilai yang kami dapat Tuhan berkati setiap anak-anakmu Bapak yang setia untuk terus ada di mesbah doa mencari wajah Tuhan yang setia untuk mengejar perkenanan Tuhan biarlah kami semua boleh ada tertanam dalam pelataran Tuhan dan sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusanmu terima kasih Bapak untuk semua yang terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami bahwa iman kami semakin bertumbuh kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan karena itu saudara terimalah kiranya berkat dari Allah Bapak cinta kasih Tuhan Yesus Kristus penyertaan Allah Ruhul Kudus melibatkan hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita nama kita tercatat dalam kitab kehidupan dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin 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 Tuhan Yesus memberkati shalom dan immanuel saudara ku berseru ku berseru membangi namamu dan ku percaya di dalam kuasamu Yesus ada jawabanku Ku berserah di dalam pandangmu Ku berseru memanggil namamu Dan ku percaya di dalam kuasamu Yesus ada jawabanku 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 Yesus ada jawabanku